Radang sendi, atau juga disebut artritis, merupakan masalah kesehatan yang cukup umum terjadi pada masyarakat Indonesia. Tidak hanya orang-orang yang sudah lanjut usia, radang sendi juga dapat menyerang Anda yang berusia lebih muda. Menurut data dari riset kesehatan dasar tahun 2018, diperkirakan 7,3% dari total populasi di Indonesia mengalami radang sendi. Penyakit radang sendi terdiri dari banyak jenis, beberapa di antaranya osteoartritis, rematik, dan asam urat. Umumnya, gejala yang akan muncul adalah nyeri dan kaku sendi yang disertai pembengkakan, timbulnya rona kemerahan pada kulit, serta melemahnya otot-otot di sekitar sendi. Umumnya, pasien mengatasi gejala radang sendi dengan mengkonsumsi suplemen glukosamin. Pada umumnya, glukosamin sendiri merupakan molekul gula yang dihasilkan tubuh untuk membentuk tulang rawan dan menjaga kesehatan sendi. Karena kegunaannya, glukosamin sering dijadikan bahan dalam obat-obatan untuk mengatasi nyeri pada sendi. Terdapat bahan lain yang tak kalah baik untuk mengatasi gejala radang sendi, yaitu ekstrak green lip mussel. Ekstrak ini diambil dari kerang hijau asli selandia baru yang berkembang biak di alam yang bersih. Sehingga, tinggi akan kandungan nutrisi yang penting untuk kesehatan sendi dan bersifat anti-peradangan seperti asam lemak omega-3. Efektivitasnya bahkan telah teruji pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim dari University of Queensland di Australia. Dengan menggunakan skor Womex, terlihat bahwa pasien yang diberikan ekstrak green lip mussel selama 12 minggu mengalami pengurangan nyeri yang lebih baik bila dibandingkan dengan pasien yang diberikan suplemen glukosamin. Ditambah lagi, ekstrak green lip mussel juga mengandung glukosaminoglikan yang dapat melindungi tulang rawan dan melubrikasi sendi. Maka dari itu, suplemen dengan ekstrak green lip mussel dapat menjadi pilihan tepat untuk membantu meringankan gejala yang Anda rasakan. Perlu diketahui, ekstrak green lip mussel sebaiknya tidak dikonsumsi oleh ibu hamil dan pasien dengan riwayat gangguan fungsi hati, alergi kerang, atau asam urat.